Pendekar yang berbudi jilid 23. Si jago tua menatapi orang. Ia tertawa pula dan berkata dengan ramah. Eh, anak, apakah kau masih ingin mencampuri urusanku? Pekong menghela nafas. Terhadap diriku, looti yang dapat perbuat apa yang looti yang suka sahutnya perlahan. Ia terus memutar tubuh, akan berpaling kepada si nona-nona. Hong Ho Pehe melihat kesudahannya pertempuran itu, mereka menurunkan tangan mereka, sambil tunduk, mereka pun berdiam saja. Mereka pun menyerah diri. Cian Tok Seng Ciu tertawa gembira. Kau menyerah kepadaku, bagus katanya. Baik sekarang yang pertama dahulu. Kau anggaplah bahwa aku sudah menerima setengah murid. Yang kedua, kau harus menerima keempat nona-nona di hadapanmu ini sebagai istri-istrimu. Hahaha. Keempat nona itu terkejut, bukan karena kaget, melainkan karena girang. Hati mereka semua segera terbuka. Dari mengawasi dua orang itu, mereka terus menunduk. Mereka likat. Karena kata-kata si orang tua, Pekong pun terkejut, maka juga dari tunduk, ia mengangkat kepalanya, memandang orang tua itu, berbareng ia menjadi heran sekali. Cian Tok Seng Ciu tidak ada di hadapannya, yang tampak hanya tubuhnya saja seperti bayangan, sebab dia sudah lari pergi dengan cepat sekati. Dilain saat dia mirip satu titik. Hitam, yang lenyap dengan sekejap. Pada detik itu juga, sadarlah. Ia menjadi sangat girang sekaligus terkejut. Rupanya semuanya tiga belas jurus ilmu beracun dari orang tua yang telah diwariskan padaku, demikian pikirnya. Ia memberi pelajaran kepadaku secara tidak langsung. Hanya bagaimana dengan kata-katanya yang terakhir itu. Itulah tentang hal ia harus mengambil istri keempat nona-nona itu. Bagaimana sekarang pikirnya? Tak berani ia mengawasi Prahe'e berempat. Lo Chiam Pue, mana dapat katanya dalam hati? Prahe'e dan Hong Lim tak menjadi soal. Bagaimana dengan Pui Hui dan Intou? Mereka adalah bibi dan kemenakannya. Mana mungkin dua-duanya menjadi istriku, akan tetapi ini sudah diatur oleh seorang tua. Aku pula harus menanti dahulu persetujuan nona-nona itu, yang penting sekarang ialah aku harus melatih diri, menyempurnakan pelajaran yang diwariskan si orang tua padaku supaya dipersatukan dengan ilmu silat Ngo Kim. Karena berpikir demikian, Pekong menjadi berdiri diam sekian lama. Semua nona heran mendapatkan Cian Tok Seng Cui kabur secara tiba-tiba setelah dia mengucapkan kata-katanya itu. Mereka pun heran melihat Pekong berdiam saja, seperti orang yang sedang berpikir keras. Sebentar Pekong tersenyum lalu mengerutkan alisnya terus berdiri diam bagaikan patung. Karena mereka sendiri malu, mereka pun turut berdiam saja, tak ada yang berani menjaga pemuda itu. Lewat pula sekian lama, Intong tak dapat bersabar lebih lama. Pek Long dia memanggil, suaranya merdu. Mengapa kau diam saja? Panggilan Long dari Pek Long itu adalah panggilan lebih prihatin, lebih akrab dan lebih hormat daripada koko, kakak. Itu pula panggilan pada tunangan atau suami. Puihui terperanjat mendengar Intong memanggil Pek Long pada pemuda itu. Bagaikan orang yang takut ketinggalan, ia pun segera berkata, Pek Long, mari kita. Pek Kong terkejut, ia mengangkat kepalanya. Bagaimana kau membahasakan aku tanyanya heran. Kat Intong mencibir bibirnya. Apakah barusan kau tidak mendengarnya tanyanya? Tapi, tapi, mana itu dapat kata si anak muda, bingung. Menyaksikan itu, Hong Ho Pe He He Hei tertawa. Ia adalah nona yang paling dulu kenal dengan Pek Kong dan pernah juga ia dipeluk pondong. Ia lantas turut bicara. Katanya. Mengapa tak dapat, empat orang nona menikah dengan seorang suami toh sudah umum sejak dahulu kala? Lagi pula jodoh kita telah disetujui oleh Ho Chiang Puee tadi? Apa yang hendak dikatakan pula? Kami berempat bersaudara, kami sudah bersatu hati, maka kau jangan mengkhawatirkan apa juga. Pek Kong masih bersangsi. Terutama berat baginya adalah bertalian adanya hubungan sanak di antara Pui Hui dan Intong. Itu pula tidak dapat ia jelaskan, sebab ia khawatir kedua nona itu menjadi malu. Tentang ini baiklah kita bicarakan di lain waktu, katanya kemudian. Hektometer. Hong Lin memperdengarkan suara dingin. Ia pun turut pula bicara. Kau memang paling pandai menyangkal katanya. Dahulu kau mengingkari aku sehingga aku menderita. Sekarang begini saja, kau harus meninggalkan tanda meta. Pek Kong tahu orang menimbulkan soal lama. Tak dapat ia mengungkat-ungkat itu. Aku hanya membawa tubuhku sendiri, katanya, terpaksa. Dari mana aku bisa mendapatkan tanda meta? Nona Liu berpaling kepada ketiga nona lainnya. Nah, kalian dengar atau tidak katanya, orang tak berferbudi ini hendak mengingkari pula janjinya. Marilah kita buka bajunya, supaya kita bisa mendapatkan sekalipun ujung bajunya itu. Pek Kong berdiri terpaku. Hebat nona Liu. Tentu sekali, ia mati akal, jangan kalian turun tangan katanya akhirnya. Baik, aku tinggalkan tanda meta untuk kalian. Keempat nona kuatir orang nanti mengangkat kaki, mereka lantas mengurung. Pek Kong merabah-rabah seluruh tubuhnya, ia tidak mendapatkan suatu apapun. Maka juga ia menyeringai mengawasi nona-nona itu. Akhirnya ia menggeleng. Gelengkan kepalanya serta berkata perlahan, dengan sebenarnya aku tidak mempunyai barang apapun juga. Bagaimana? Hong Lin menjadi sengit sekali. Mungkinkah kau tidak membawa sabukmu? Tanyanya. Disebutnya sabuk ikat pinggang membuat Pek Kong ingat kepada sabuk kulit badak pemberian Paman Hou-nya, maka dengan terpaksa ia meloloskan sabuknya itu. Inilah sabuk tanda mata dari Paman Hou, jangan dipotong bagikan antara kalian katanya menyeringai, dengan sebat pui hui menyambar sabuk itu. Kami berempat bersatu hati, siapa yang ingin memotong-motongnya katanya tertawa, terus ia serahkan itu pada Phe. Sambil berkata nyaring, di atas ada langit. Di bawah ada bumi, kedua-duanya dapat menjadi saksi untuk kami. Kakak tolong simpan sabuk ini. Mula-mula Phe khawatir pui hui menyambar sabuk itu untuk dia yang memegangnya. Baru sekarang ia tahu maksud dan kejujurannya. Ia menyambuti lalu sambil tertawa ia berkata, ia tidak mempunyai sabuk lagi, biarlah aku tukar dengan sabuku. Dan ia segera menukarnya dengan sehelai sabuk putih, yang ia terus serahkan pada si anak muda sekalian. Ia bertanya, Bilakah kau mengangkat orang tua itu sebagai gurumu? Pekong tertawa. Sudah sejak siang-siang ia mau mengambil aku sebagai muridnya. Aku telah menolaknya, sahutnya. Karena ia ajak aku bertaruh dengan mengadu kepandayan dengan apa, secara tidak langsung dia mengajarkan ilmu silat beracunnya itu yang berjumlah 13 jurus, yang sebenarnya adalah tokeng kepsasie. Kalau ia tidak menjelaskannya sendiri masih aku belum tahu bahwa ilmunya itu sudah dejewariskan padaku. Sekarang marilah kita bicarakan tentang Sintiau, si Raja Wali Jinak itu. Aku percaya burung itu bukan mati di tangannya. Mengenai ayahmu juga, asal peristiwa itu ada hubungannya dengan Pek dan Kuiye, aku pun percaya bukan dialah yang mencelakainya, Ciantok Sengciu tiada sangkut paut sama sekali dalam hal ini. Prahe'e tertawa. Ia girang sekali dan percaya Ciantok Sengciu bukan orang jahat. Baiklah aku percaya kau katanya. Apakah kau telah berhasil mencari Owiam? Niu. Pekong bagaikan tersadar. Baru ia teringat pula akan Kiyobwe Eho. Segeranya. Menggeleng-geleng kepala. Aku sudah diselomoti. Tupai Wan katanya, menyesal. Lihatlah gunung batu yang gundul itu. Mungkinkah tempat semacam ini dijadikan penjara untuk menahan orang? Hang Lim tertawa geli. Kakak He'e menerkakawakan dia kali, maka itu kami sengaja menyusulmu katanya. Pekong menghela nafas. Jiwa Owiam ni maut terancam maut setiap saat. Katanya ia harus dicari dan ditolong segera. Dan ia menggerakkan kaki lari pergi. Tunggu. Kat Itong berseru sambil menghadang. Pekong, mengapa kau pergi tanpa pamit? Pekong mengawasi keempat nona itu. Ia menghela nafas. Kalau kalian suka membantu, marilah ikut padaku katanya. Jika tidak, aku hendak berangkat lebih dahulu ke si Owu. Biar bagaimana nona-nona itu merasa jelus juga. Nyata Pekong sangat. Memperhatikan Owiam niu. Hongho Pekhe'e berkata dengan sengit. Kami berempat bersedia untuk mati bersama, karenanya mengapa kami tidak mau membantumu. Sepantasnya kau menyebutkan dahulu tempat tujuanmu. Mungkinkah kami berempat kalah dengan satu Owiam niu? Pekong terdiam untuk berpikir. Ia pun sangsi kemana lebih dahulu harus pergi. Mari kita lebih dahulu pergi ke Bukit Gowkong niya sahutnya kemudian. Keempat nona itu mengangguk. Tanpa mengatakan sesuatu, mereka berjalan mengikuti seng kekasih. Tepat waktu itu terlihatlah hotong di atas kuda putihnya kabur mendatangi, sambil berteriak, lekas. Lekas. Mari kita tolong Owiam niu. Ia dikurung dalam penjara air. Kat Itong tertawa dan menegur. Hi, untuk apa kau membuat berisik? Dari mana kau peroleh kabar ini? Hotong menghembuskan napas melegakan dadanya. Dari sakunya terus ia menarik, keluar sehelai kulit kayu. Tiat Tan Kong Kek menitahkan aku membawa ini sahutnya tanpa menjawab pertanyaan si nona. Pekong menyebuti dan keempat nona datang mengerumuninya, untuk bersama membacanya. Itulah kulit kayu yang berupa surat. Di atas kulit kayu itu, Tiat Tan Kong Kek mengukir suratnya ini. Owiam niu dikurung di gunung Kiyo Kiyong San dalam penjara di bawah tanah. Penjara itu di luarnya ada alingan air tumpah, serta di dalamnya ada ular berbisanya. Si hantu besar sering berkumpul di gunung itu. Sebab itu jangan sembelarangan pergi ke sana, supaya tak usah mendapat kecelakaan yang tak dikehendaki. Pekong bercuriga. Ia khawatir nanti terulang peristiwa di L.O.O. Yania. Apakah Tiat Tan Kong Kek sendiri yang menyerahkan surat ini padamu? Tanyanya pada hotong. Ya, jawab orang yang ditanya sambil mengangguk. Tidak lama setelah aku berpisah dari nona-nona ini, segera aku bertemu dengan Siu Pai Kau dan bertempur dengannya. Selagi bertempur, datanglah seorang lain yang bertopeng. Aku menyangka. Kau lah yang menyamar pula. Kemudian ternyata itulah Tiat Tan Kong Kek sendiri. Dengan satu luncuran tangan, ia menghajar Siu Pai Kau sehingga tewas seketika. Setelah itu lalu aku turunkan padanya tentang kau, ia terkejut. Ia lantas berpikir. Kemudian ia katakan bahwa tak biasa Cian Tok Seng Cui melayani anak muda berkelahi. Dikatakan pula, kalau kau pergi ke Kugunia, kau hanya akan mendapat kaget namun tidak terbahaya. Karena ia mesti lekas-lekas pulang, ia tak sempat menemui kau, maka itu ia mengukir suratnya ini dengan jari tangannya, terus ia serahkan kepadaku dengan memerintahkan aku lekas. Hoek Lin khawatir bahwa Pekong mencari Ouyam Nyo. Ia khawatir anak muda itu menghadapi bahaya. Justeru ada surat Tiat Tan Kong Kek ini, ia lantas berkata kepada Hotong, kau si dumu. Terang-terang Tiat Tan Kong Kek tak menginginkan kita pergi ke Kiyo Kiyong San, mengapa kau justeru berteriak tidak keruan? Adakah kau ingin cari kematianmu? Hotong tertawa. Hektometer. Hek ia perdengar suara dinginnya, kita justeru mau cari si kepala hantu, apakah yang harus ditakutkan? Kalian adalah wanita-wanita, bila hati kalian kecil, tak usah kalian turut pergi. Nanti aku pergi berduasa. Hektometer. Intong pun mendengarkan suara dinginnya. Hendak ia menegur si Tolol atau PEE sudah mendahului berkata pada Pekong. Dipenjarakan di penjara dalam tanah, tentu ia tidak akan segera dihukum mati, maka tak usah kau kesusu. Di sebelah itu, nasihat Tiat Tan Kong Kek pun tak dapat dipikirkan dahulu. Puihwi lantas menggunakan ketika untuk turut bicara. Apa yang dikatakan kakak Honghu benar adanya, demikian katanya. Kabarnya Tiat Tan Kong Kek juga bukan semelarang orang, dia bernyali besar, tidak takut di langit tak jari akan bumi. Karena itu, kalau toh ia sampai merasa ngeri. Kio Kong San pasti benar berbahaya. Mesti ada perangkap-perangkap di empat penjurunya. Sebab itu, menurut pendapatku baik kita pergi ke Si Ong lebih dahulu untuk menggabungkan diri dengan siang ke Antai Hiap agar kita dapat berdamai. Intong dengan metu bercahaya menetapi si anak muda, ia ingin mendengar jawabannya si anak mekda. Pekong mengerti betul bahwa di Kio Kiong San hadir beberapa hantu tertua, apabila ia mengajak nona-noa ini, bukan saja mereka akan tak dapat membantunya, malah justru mereka akan menyusahkan ia sendiri. Sebab justru ialah yang akan membantu dan melindungi mereka itu. segera memikirkan alasan untuk membebaskan dirinya. Oleh karena pendapatmu sama, baiklah, mari kita pergi bersama ke Si O. Demikian sahutnya. Bukan kepalang leganya nona-nona itu bahwa orang mau menerima baik pikiran mereka. Semua nampak gembira, wajah mereka tersungging senyuman manis. Tapi tidaklah demikian dengan hotong. Pemuda ini menjadi heran sehingga ia bertanya keras, bagaimana, eh? Kau pun tidak berani pergi ke Kio Kiong San untuk menolongi. Pekong tertawa. Bukan aku tidak berani, jawabnya, aku hanya mau menemui dulu kakak Siang Kuan Umuk berunding dengannya. Hotong sudah mengira, bahwa jika mereka pergi ke gunung Kio Kiong San pasti akan terjadi suatu pertempuran ramai dan dasyat. Ia tidak mengira bahwa Pekong justru mundur teratur, maka tampak wajahnya menjadi lesu. Ah, ah begitu gerutunya berulang kali. Melihat wajah orang dan mendengar gerutu sesal itu, PEE semua tertawa. Mereka menganggap pemuda sem. Demikian dia dua orang pemuda dan empat pemudi melakukan perjalanan bersama menuju Telaga Si O di kota Heng Chiu. Selekas mereka keluar dari wilayah gunung Gou Kong San, Seng Fajar menyingsing itulah bukti bahwa selama satu malam mereka sudah berjalan di tanah pegunungan yang penuh belukar itu. Kecuali Hotong, semua tidak ada yang merasa letih, tenaga dalam mereka sudah terlatih baik apapula berada bersama Pekong, hati mereka itu sangat terbuka. Apalah yang dirasakan mereka ialah laparnya Seng perut dan haus. Hotong pun mendapat pertolongan dari kudanya. Hanya karena ingin minum dan makan ia sudah menjadi bingung sekali. Di sepanjang jalan ia melihat ke kiri dan ke kanan dengan mementang mat celebar-lebar. Demikianlah begitu tampak sebuah desa di depannya, segera ia mengaburkan kudanya ke desa itu. Pekong tahu maksud orang, ia tertawa dan berkata, kalian menyusul belakangan, aku ingin pergi lebih dahulu. Dan segera ia berlari keras, sehingga dalam tempo yang pendek ia sudah berhasil meninggalkan PEE dan kawan-kawan jauh di belakangnya. Keempat nona lari menyusul sekeras mereka sanggup. Hotong sudah tiba di desa itu. Segera ia melompat turun dari kudanya. Segera pula ia mendengar suara berisik, maka ia menoleh ke arah suara itu, untuk terus lari menghampiri. Sebab itu, lekas juga tak menyaksikan bal yang membuatnya heran dan kagum. Di dalam sebuah lapangan untuk mengerjakan padi, di tengah-tengahnya, tampak seorang pengemis dengan pakaian yang compark-camping, di tangannya tercekal seekor rayam biang. Di sekitarnya, pengemis itu dikurung oleh orang-orang kampung yang berjumlah besar. Pengemis itu bertubuh besar. Yang hebat adalah justru ia sedang menggerogoti ayam dan mengunyahnya, tak peduli akan darah dan bulu ayam itu. Dan orang banyak pun berteriak-teriak, hajar orang gila itu. Hajar orang gila itu. Walaupun demikian, tidak ada seorang juga yang berani menghampiri dekat desat pada pengemis itu. Mereka membuat banyak berisik dengan hanya mengurung dan kejauhan. Hotong heran dan girang sebab mengenali pengemis itu adalah Hong Pek Coan. Maka tidak aja lagi, ia membuka jalan di antara kurungan orang-orang kampung itu untuk menghampiri si orang gila, sambil memanggil keras, Suhu. Mengapa kau berada di sini? Kami justru sedang mencarimu. Oh Ape Coan segera berpaling, terus ia mengawasi Hotong. Mendadak ia berseru dan ayamnya dilemparkan ke muka si Tolol. Setelah itu ia tertawa terbahak-bahak. Hotong tidak bersiaga, ia kena ditimpuk dengan ayam itu, sehingga mukanya berlepotan darah. Dengan repotnya ia menyusuti mukanya, ia berteriak-teriak, Ong Suhu. Ong Suhu, mengapa kau tidak mengenali aku? Akulah Tiatlohan Hotong. Diam bentak orang gila itu. Apakah kau ingin membunuh orang dengan membasminya sampai habis semuanya? Ketaui olahmu, Ong Toa Yatuan Besarong, tidak takut padamu. Setelah membentak, Pek Coan melompat bangun. Semua orang desa itu kaget. Romanya Pek Coan amat bengis dan suaranya pun keras sekali. Karena takutnya, penduduk kampung itu lari tunggang-lenggang. Melihat orang lari kabur, tiba-tiba mata Pek Coan mendulik, terus ia menangis menggerung-gerung. Tepat waktu itu, Pek Kong sampai di situ ada apa? Mula-mula ia menanya kepada Hotong. Pui! Pek Coan meludah. Ilmu silatong Toa Yatuan belum terlatih sempurna. Biarlah, aku beri ampun jiwanya untuk beberapa hari lagi. Setelah itu, ia berbalik tertawa terbahak bentuk, terus ia membuka tindakan lebar dan lari pergi pula. Pek Kong tertegun karena herannya. Justeru ia terdiam, teringatlah, ia akan sesuatu. Jiako katanya kepada Hotong, yang dipanggil kakak nomor dua, Jiako, apakah dia itu Suhengong Pek Coan? Hotong pun dibingungkan, sehingga tercengang oleh tingkah laku seperti orang gila dari Ong Pek Coan. Ia baru sadar setelah mendengar pertanyaan Pek Kong, maka segera ia mengangguk sambil menjawab, benar dia. Lekas susul. Belum berhenti suara si Tolol atau tubuh Pek Kong sudah mencelat lari menyusul orang gila itu. Akan tetapi ia menyesal. Meskipun tak sudah lari sepuluh li lebih, namun Pek Coan tak tampak sekalipun bayangannya, entah kemana menghilangnya atau di mana dia telah menyembunyikan dirinya. Tak lama kemudian tibalah Hotong yang menyusul, begitu pula keempat Nona. Mereka berdamai sebentar, lantas mereka kembali ke desa tadi. Setiba di muka kampung, Kak Itong heran mendapatkan orang-orang kampung berkumpul mengerumuni seorang pendeta bertubuh tinggi besar. Selekas ia melihat dengan tegas pendeta itu, ia berseru, lihat si gundul itu. Bukankah ia semgau tahu toliseng? Mengapa ia menjadi begini? Hong Ho Phehe mengawasi pendeta itu. Sesungguhnya, ia adalah si kepala gundul katanya kemudian hari ini kita harus menagih hutang lama kepadanya. Sebab kata Pek Kong, yang ingat hal tempoh hari. Dahulu selama ditonggok C.E., ia tak ingin mencelakai kita, bahkan sebab usahanya hendak memerdekakan aku serta J.E.K.O., ia hampir-hampir bentrok dengan Koh Piao. Biar aku menemuinya. Segera anak muda ini bertindak menghampiri, serta memanggil, Toa Suhu. Toa Suhu. Semgantau tol menoleh, ia tertegun. Lalu ia mengawasi si anak muda. Lekas juga ia ingat dan mengenalinya, maka cepat ia membalas hormat sambil menjura. Nona, ditanya demikian, si pendekta Tauto menghela nafas. Panjang untuk aku menuturkannya, sahutnya. Mari kita cari tempat yang tenang di mana kita dapat bicara, nanti Pin Cheng menuturkan segala sesuatunya. Bukankah ia seorang gila si Tauto memotong pertanyaannya? Terpaksa Pek Kong beramai mengikuti orang suci ini. Mereka ingin mengetahui tentang Ong Pek Coan si gelah itu. Mereka keluar dari kampung dan pergi ke bukit, ke tepi sebuah jurang. Di situ terdapat sebuah gua seluas dua tombak persegi. Di dalam gua itu terdapat sebuah rej peraduan dan meja bambu, pertanda bahwa itu ada penghuninya. Semgantau Wito mengundang para tamu duduk. Ia pun mengeluarkan dari sebuah karunya belasan kue bakpau sambil meletakkannya di atas meja. Ia tertawa dan berkata, sekarang sudah mendekati tengah hari. Para si Yacu habis melakukan perjalanan jauh, tentulah belum makan sesuatu. Maka itu mari, makanlah sekedarnya. Inilah bakpau tanpa daging. Hotong sudah lapar sekali tanpa malu-malu lagi. Ia menyambar sepotong bakpau dan segera dimasukkan ke dalam mulutnya. Keempat nona tertawa dalam hati mereka menyaksikan lagak kawan itu sehingga mereka menjadi malu terhadap cuan rumahnya. Pekong mengaturkan terima kasih. Suhu, kau ingin bicara mengenai si orang gila? Adakah dia ongpek? Cuan tanyanya. Semgan mengangguk. Benar, sahutnya. Mula ketika Pia To'o berkenalan dengannya, ia masih belum terganggu syarafnya. Tidak aku sangka, ketika kami bertebu pula, ia telah menjadi gila. Tau To'o itu menghela nafas, baru ia melanjutkan kata-katanya, Pintu'o adalah pendeta Siaulim Siyye, disebabkan satu pelanggaran terhadap seorang Tiang Lo'o, Pintu'o telah diusir dari rumah suci itu. Ketika itu syukur ada ongpek, Cuan, yang menolongku, kalau tidak, Pintu'o pasti mati di ujung rotan. Empat bulan yang lalu, Pintu'o turut Hian Kiai Siyusu dan dengan perintahnya Pangcu dari Tian Liyong Pang, Pintu'o ditugaskan menjaga penjara. Pintu'o dipesan untuk jangan melalaikan kewajiban. Segera Pintu'o mendapat kenyataan, bahwa orang tawanan itu ialah ongpek, Cuan. Menurut Hong, liang, ongpek, Cuan adalah orang tawanan paling penting bagi partainya itu. Sebabnya ia menjadi gila ialah karena Pangcu memberikan ia obat membuat syarafnya lemah, sehingga ia tak dapat ingat sesuatu, sedangkan dengan serupa obat lainnya dia pula dibikin tak mengenal dirinya lagi, sehingga selanjutnya ia dapat diperintah melakukan sesuatu tugas berat. ongpek, Cuan menjadi penolongku, ingin Pintu'o menolongnya, dengan jalan berdua kabur bersama. Sayang, mengenai penyakit gilanya itu, Pintu'o tidak berdaya. Hai tauku, gila tegur hotong yang tidak sabaran. Kau membuang-buang angin saja. Yang kami mau tanyakan ialah ongpek, Cuan bersembunyi di mana sekarang? Siapa sempat melayani kau menobrol? Pekong terkejut. Ia khawatir si pendepta marah. Kakakku ini memang adatnya keras, katanya, ia tidak sabaran, biasanya ia di mulut lain di hati lain. Harap Toa Suhu tidak kecewa. Tauto itu tertawa. Kakakmu itu terlalu jujur katanya. Dia katakan apa yang dipikir di benaknya, Pintu'o suka padanya. Tapi Siacu, ongpecoan? Dapatkah Siacu memberitahukan sesuatu kepadaku? Pekong suka memberikan keterangannya terus ia menambahkan, harap Toa Suhu tidak mencurigai kami-kami mencarinya untuk hal yang ada baiknya, tidak ada jahatnya. Bahkan, mungkin sakit gilanya itu dapat disemuhkan. Sam Gantau topuas mendengar keterangan itu, ia girang sekali. Ketika ia hendak membuka mulut, tiba-tiba ia tertegun. Mendadak ia mendengar satu suara yang tidak biasanya terdengar. Tunggu, Pintu'o mau keluar sebentar katanya sembari ia lari keluar. Pekong semua heran. Nampak Sam Gantau seperti bingung atau ketakutan, hanya mereka tidak menyangka akan terjadi sesuatu yang hebat mereka di mulut gua. Baru mereka muncul sekaligus terdengar suara jeritan keras. Pekong kaget dan segera ia lari ke arah suara itu, hanya untuk mendapatkan si Tiao Tuveng rebah di atas tanah berumput dengan wajah berlepotan darah. Ia lompat untuk mendekati dan berjongkok di sisinya. Mengapa Toa Sahau tanyanya heran? Tidak ada jawaban. Pekong semakin heran, segera ia merabah hidung orang ia tidak merasakan napas menghembus ke iuar. Maka kagetlah. Kiranya orang sedang pingsan. Tak ayal lagi ia memberikan pertolongan dengan memijat di sana-sini pada tubuh orang. Lewat sesaat, Tau Tu itu terjaga dan terdengar puya suaranya perlahan, tak regas cuma ahahuhuh. Keika Pekong memeriksa, ia menjadi kaget dan heran. Ia melihat lidah orang sudah buntung separoh. Pikirnya, Tau Tu ini bukan sembelarang orang. Siapakah yang dalam waktu sesingkat ini dapat merobohkan dan memotong lidahnya? Mengapa orang pun dapat pergi demikian cepatnya sehingga tak tampak bayangan atau bekas-bekasnya? Hotong dan keempat nona menyusul, mereka pun kaget sekali, bahkan si Tolol segera berseru, ini tentu perbuatan si kura-kura celaka dari Tian Leong Pang. Menyusul suara si Smirono itu, tiba-tiba terdengarlah tawa yang nyaring memekakkan telinga, sehingga Pekong semua menoleh ke samping. Mereka melihat seorang tua yang bertubuh kecil dan kurus, rambut dan kumis janggutnya sudah putih semua, akan tetapi matanya tajam sekali. Dia berada di atas sebuah batu hijau, tingginya kira-kira tiga tombak. Dia tertawa pula dan lantas berkata, Kawanan bocah, nyalimu tidak kecil. Bagaimana kalian berani mencaci di belakang orang? Pekong mengawasi dari nada bicaranya, orang itu mestinya Tong Tian Tok Leong. Tapi orang tertawa dan manis budi kata-katanya. Sikap itu bukan sikapnya seorang berkepala besar seperti ketua Tian Leong Pang. Maka tak mau ia berlaku sembarangan. Tuan, apakah kau Tong Tian Tok Leong? Orang yang ditanya tidak menjawab, malah berbalik bertanya, selama ini dalam dunia Kang Hou sering terdengar halnya seorang muda yang bernama Pekong. Apakah kau bocah yang dimaksud itu? Ya, aku yang muda bernama Pekong, sahup pemuda kita penuh hormat. Ia mendapatkan orang seperti berkesan baik terhadapnya, dari itu ia tak mau berlaku semerono. Di antara keempat nona itu, yang mana satu puterinya Hong Hu Ing Leong tanya pula si orang tua, sambil menunjuk keempat nona itu. Pekong menunjuk pada nona Hong Hu. Itulah dia sahutnya tertawa. Loot yang apakah si dan nama besar dari Loot yang? Dapatkah Loot yang memberi petunjuk kepadaku? Orang tua tertawa pula, nyaring. Namaku si orang tua, sahutnya. Siapa yang mendengar pasti akan mati seketika. Karena aku tidak menginginkan kalian hilang jiwa, jadi aku tidak usah memberitahukan kalian si dan namaku. Hanya ingin memberi nasihat kepada kalian supaya mengurangi usil kalian, jangan mencampuri urusan yang tidak mengenai diri kalian sendiri. Selekas ya menutup kata-katanya orang tua itu lantas membuka langkah lebar dari hadapan Pekong beramai. Pekong tercengang karena perlakuan luar biasa orang tua itu, seketika ia sadar, ingin menyusul, atau ia merasa ujung bajunya ada yang menarik menahannya ketika ia menoleh dilihatnya Sam Gantauto yang mencegahnya. Prahe Lompat maju ingin menyusul si orang tua. Kakak Phe, jangan. Pekong memanggil. Akan tetapi Noa itu sudah lantas saja lari jauh, terus lenyap bersama si orang tua. Toa Suhau, siapakah orang tua itu tanya pui hui pada Sam Gantauto itu berbicara dengan suara yang tak nyata, ia menunjuk mulutnya, terus ia menunjuk si orang tua. Jadi Toa Suhau di celaka ia itu tanya pula si Nona. Sam Gantauto mengangguk beberapa kali. Pekong terkejut. Apakah diatong Tianto Kliong tanyanya? Saat Ngan Tauto merayap bangun, matanya celingukan ke kiri dan ke kanan, setelah itu baharulah ia mengangguk tapi terus ia menggoyang-goyangkan tangannya, melarang orang bicara keras, mencegah orang pergi menyusul. Pekong kaget sekali setelah memperoleh kepastian orang tua itu Tianto Kliong adanya. Lepas serunya kepada si pendeta, yang masih memegangi ujung bajunya. Akan tetap pisanggan, sebaliknya daripada melepaskan tangannya juster berbalik memeluknya erat-erat, sedangkan dari mulutnya terus terdengar suara ah-ah upuhnya itu. Pekong kualahan, namun ia perlu membebaskan diri, terpaksa ia menggerakkan kedua belah tangannya sambil menyentuh tiga orang dengan sikutnya, setelah si pendeta merasa nyeri dan kaget, ia berontak sehingga bebas dari pelukan, maka ia segera melompat lari menyusul Pak Hei-e. Akan tetapi ia kehilangan Nona Hong Ho, juga Puihwi bertiga, sebab Puihwi, In Tong dan Hang Lit telah lari menyusul Pak Hei-e. Nona Hong Ho lari menyusul Tong Tianto Kliong, waktu itu memasuki sebuah jalan pegunungan, ia ketinggalan sejauh tiga tombak dari orang tua itu, namun ia berusaha lari lebih keras lagi tetapi ia tak berhasil mencandaknya. Ia membuka mulutnya dan mencaci maki, Hai, orang tua! Jikalau kau benar-benar orang kosan, beranikah kau bertempur mati atau hidup denganku? Orang tua di depan itu tidak melayani, jangankan menyahuti menyambut tantangan, menoleh pun tidak. Ia berjalan seenaknya tetapi tetap terpisah sejarah tiga tombak dari Sinona. Kong Ho Pei-e menjadi sangat gusar. Ia menghunus Gin Hei-e kiam, pedangnya yang tajam, dengan itu ia menimpuk si orang tua. Maka melesatlah pedangnya itu. Si orang tua, berlari terus seperti tidak tahu akan penyerangan itu, akan tetapi selekasnya pedang hampir nancap di tubuhnya, mendadak ia berkelit dengan gesit dan lincah. Maka lewatlah pedang itu di sisinya, berbareng dengan itu ia mengulurkan tangannya menyambar gagang senjata itu. Di lain detik, pedang itu sudah berada dalam cekalannya. Baru sekarang tak melirik terus ia ketawa tergelak ge'iak, terus pula ia berkata dengan nyaring, Tuhan Yang Mahasa sudah menghadiahkan aku Gin Hei-e kiam, maka pedang itu pasti akan membantuku menambah pengaruhnya ilmu pedangku Heng Leong Kiam Sud. Selesai berkata-kata, si orang tua mempercepat larinya terang ia tak mau melayani si nona. Hong Ho Pei-e lari mengejar, tetapi ia kalah cepat. Lewat sekian lama ia ketinggalan jauh dan kehilangan orang yang dikejarnya itu, sehingga ia menjadi marah dan menongkol serta berduka, dan akhirnya ia menangis menggerung-gerung. Hanya belum lama, tiba-tiba ada orang yang menepuk bahunya dan terus bertanya sambil tertawa. Mengapa kau menangis, nona? Prahe-e terkejut, ia lompat ke depasen, baru ia menoleh ia melihat orang yang menegurnya ialah seorang pelajar usia setengah tua, kunisnya mirip metel, tikus, dengan matanya itu dia mengawasi padanya dengan tajam. Ia jadi mendongkol. Aku menangis karena urusan sendiri sahutnya, marah. Mau apa kau uslan? Orang itu tertawa nyaring dua kali, lalu katanya keras. Sungguh inilah yang dikatakan anjing naik joli berhias, anjing tidak tahu diri setelah itu, ia meneruskan dengan suaranya yang keras. Anak Napo, mari. Segera muncullah tujuh anak muda berpakaian biru, yang keluar dari semak-semak di dalam rimba di sisi mereka. Satu per satu membawa pedang yang biasa disebut cengkong kiam. Luar biasa adalah, selain pakaian mereka seragam, mereka pun sama tinggi besarnya, dan semua berwajah ganteng, usianya rata-rata di antara 5 atau 16 tahun. Nampak pula mereka masih bersifat kekanak-kanakan. Ketika keluar dari dalam rimba, mereka bergerak dengan gesit dan lincah pertanda bahwa mereka sudah terdidik ilmu silatnya baik sekali. Prahehe merasa kepalanya panas karena mendongkolnya. Hektometer. Hektometer ia mendengarkan suara tawar beberapa kali. Segera ia menghunus kim hang kiam, pedang lainnya, kalau gin hee kiam berarti pedang mega perak kim hang kiam ini pedang pelangi atau biang lala emas. Pemimpin dari ketujuh anak itu, dengan tenang memberi hormat pada si pelajar setengah tua sambil bertanya, ada perintah apa? Hu Ho At? Si orang setengah tua itu, si Hu Ho At, penegak hukum, menunjuk Phehe sambil berkata dengan perintahnya, tangkap anak itu dan terus ia bawa ke Kiu Kong San menghadap Pang Chu. Begitu dengar orang dipanggil Hu Ho At, maka taulah Phehe bahwa ia sedang berhadapan dengan Hian Ki Siu Siu Tong Liang dari Tian Liong Pang, tanpa merasa ia menjadi marah, sambil berteriak dengan bentakannya, ia lompat kepada penegak hukum itu, menyerang dengan jurus lumpur salju dan kuku besar. Tahan tiba-tiba si anak berbaju biru berseru mencegah terus tubuhnya menceiat maju dan pedangnya ditangkiskan, sehingga kedua senjata beradu nyaring dan tubuh mereka sama-sama mundur sendirinya. Hong Liang pun mundur berkelit. Atur barisan berseru si penegak hukum. Dengan barisan ia maksud kantin yaitu barisan istimewa atau rahasia. Enam pemuda lainnya menyambut titah itu, serentak mereka menghunus senjatanya dan maju mengurung nona Hong Hu. Prahe insaf bahwa pemuda yang pertama itu tak dapat dipandang ringan, karenanya, kawan-kawannya ini juga tentu tak dapat tidak dihiraukan. Bentrokan tadi dengan si anak muda membuatnya mundur selangkah. Di lain pihak, ia benci sekali orang-orang Tianlong Pang dan sudah bertekad untuk membunuh siapa saja orang kaum itu yang ditemukannya. Demikianlah, walaupun musuh bertujuh, ia tidak takut sama sekali dengan berani ia melayani mereka. Bahkan, selekas ia menyambut sekumpulan pedang, tubuhnya melesat terus menikam pulasi penegak hukum. Serangan itu tidak memberi hasil, belum lagi ia sampai kepada Hong Leong, seorang lawan sudah menghadang dengan pedangnya, disusul empat yang lainnya, sehingga ia harus melayani mereka itu. Mulanya PAHE dapat memisahkan diri atau segera ia sudah kena dikurung pula demikian rapat sehingga umpama kata sulit untuknya menyingkirkan diri satu tindak saja. Pengurungan sangat kuat, sehingga ia bagaikan seekor lalat di dalam botol. Mau tidak mau si Nona menyesal bahwa ia sudah mengejar musuh seorang diri sehingga sekarang ia kena dirintang dan dikurung. Seandainya ada ketiga kawannya atau pokong tak mungkin ia menghadapi kesulitan ini. Karenanya ia berkelahi dengan menggertak gigi. Nampaknya ketujuh lawan itu tidak mau mencelakai si Nona yang dikepungnya, terang mereka ingin menangkap hidup-hidup. Buktinya, kalau mereka menyerang terus sampai dapat melukai. Mereka mendesak, mereka pula tidak mau bertempur berhadap-hadapan satu lawan satu. Segera juga Nona Honghu menjadi repot. Ia sudah mengeluarkan kepandayan ilmu pedangnya yang diperolehnya dari Bue Hang Soa Li, tidak juga ia dapat meloloskan diri. Membikin diri unggul saja pun sangat sulit. Sebaliknya, ia sudah bermandikan peluh serta napasnya malai memburu. Hian Ki Siu Siu terus berdiri menonton saja menyaksikan si Nona sudah mulai letih, ia tertawa nyaring, terus ia berkata menggoda, eh, Nona manis, tak usah kau berkelahi lebih lama pula. Sekarang sudah tidak ada jalan daripada kau melemparkan pedangmu menyerahkan diri. Untuk membunuh diri saja, kau tak akan mampu. Baiklah kau taklu kepada Tian Liong Pang, segera kau menjadi nyonya Hongliang, dengan demikian barulah ada jalan hidup untukmu. Mendengar itu, bukan kepalang panas hati Pek Hei-e. Aku justru mau menggerogoti dagingmu teriaknya dalam marahnya seraya terus lompat menyerang. Hongliang tertawa nyaring, suara tawanya naik ke udara, dan ia menggerakkan kedua belah tangannya. Tau-tau pedang Nona Hongho telah kena disampok untuk dirampas, kedua tangannya ditelikung ke belakang, sehingga pipinya yang putih halus kena dicium. Sambil mencium, Seng penegak hukum dari Tian Liong Pang tertawa dan berkata, Tidak ada jalan lolos bagimu kecuali kau menikah denganku. Di atas pembaringan nanti kau dapat menggerogoti sedikit dagingku. Tak ada jalan lain bagi kau. Hampir Pek Hei-e pingsan karena diperlakukan sedemikian rupa oleh si penegak hukum dari Partai Naga Langit itu. Ia malu dan marah sekali. Tiba-tiba ia menegakkan kepalanya ingin menghajar muka orang dengan kepalanya itu. Hongliang berkelit, setelah mana ia mencium pula. Hahaha tawanya. Sungguh halus dan harum. Begitu lekas ia berkata, begitu lekas pula penegak hukum ini menjadi kaget sekali. Setelah ia mencium, ia lantas mendengar bentakan bengis, lalu sesosok bayangan putih berlompat ke arahnya, segera ia mengenali Pek Kong. Kaget dan bingung, ia berteriak, Pokurung bocah ini setelah itu, ia sendiri kabur ke dalam rimba. Pek Kong yang baru tiba tidak mengejar pada si penegak hukum, ia justru menghampiri tes hee sebab si nona berdiri tertegun saja. Kakak hee, sadarlah katanya sambil menepuk punggung orang. Justru itu kebocah sudah maju menyerang pula. Melihat aksi musuh. Pek Kong mendongkol. Tanpa mengatakan sesuatu, ia meninju dengan tangannya rek satu terus menetak dengan tangan yang lain demikian hebatnya, sehingga pengurungnya terpental semua dan jatuh terbanting. Prahe ee sebaliknya segera terjaga, ia teringat peristiwa tadi. Bukan main malu dan mendongkolnya. Begitu ia melihat bekas lawannya roboh, ia melompat maju sambil berseru, bunuh mereka. Tahan. Pek Kong mencegah sambil menarik tangan orang. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan harus dikasihani, biarlah mereka itu pergi. Berkata demikian Pek Kong menatapi anak-anak muda itu sampai ia melihat tegas anak yang tadi jadi pemimpin, ayolah segera mengenali anak itu adalah anak muda yang dikusan memimpinnya menemui Kong Liang. Anak itu rebah terlentang dengan muka pucat dan mata mendelik, tubuhnya tak bergerak. Lekas-lekas ia menghampirinya, menotok serta mengurutinya, membuatnya sadar. Pra He Hei menghampiri dengan pedang Kim Hang Kiam terhunus. Ia mengenali anak itu sebagai si pemimpin yang tadi mengepalai kawan-kawannya mengepung padanya. Ia menongkol sekali. Ia masih muda benar, namun ilmu silatnya tak dapat dicelah katanya. Tentu ia menjadi pengikut yang dipercayai Tong Tian Tok Liyong. Untuk apa dia ditolong? Sambil memberikan pertolongan, Perkong berkata pada nona itu justru ada. Ia adalah orang kepercayaan Tong Tian Tok Liyong. Ia perlu ditolong, supaya kita dapat menanyakan padanya hal penting yang kita ketahui. Tak lama kemudian terjagalah anak muda itu. Begitu membuka matanya, dan melihat Perkong, yang ia kenali, matanya menjadi merah, terus menangis sedih. Akulah Napo, katanya, memperkenalkan diri tanpa diminta lagi. Sejak masih kecil aku sudah sebatang kera, sebab itu aku diambil oleh pihak Tian Liyong Pang yang memelihara dan mendidik aku. Karena mentaati aturan Tian Liyong Pang yang keras, dua kali sudah aku berlaku kurang ajar terhadap kau, Tai Hiap, tidak kusangka, sekarang kau justru menyelamatkan jiwaku semua, Tai Hiap, seumur hidupku, tidak nanti aku melupakan budimu ini. Perkong en adik kecil, tak usah kau memakai banyak adat istiadat, katanya lembut. Kau terhajar olahku, sudah selayaknya aku menolong jiwamu. Adik, mari aku tanyakan kau. Orang tadi yang seperti pelajar itu, bukankah ia muridnya Hong Liang? Napo mencucurkan air mat, mendengar ia dipanggil adik kecil dan orang bicara demikian manis budi. Untuk sejenak, ia memandang ke sekitarnya, terutama ke arah rimba. Sekian lama itu, tak dapat ia membuka mulutnya. Perkong dapat menduga anak muda ini mencemaskan sesuatu takut terhadap Kong Liang yang dikhawatirkan masih bersembunyi di dalam rimba. Cepat ia berkata, Saudara kecil, bicaralah terus terang dalam hal apapun juga, aku yang akan bertanggung jawab. Napo memperlihatkan Roman muka yang sangat bersusah hati dan bersangsi. Lewat sekian lama, baru ia mengawasi pelkong, matanya dibuat main. Orang tadi Hong Liang sendiri, katanya kemudian perlahan sekali, si orang tua yang kakak lihat di dalam markas batu-batu itu adalah dia juga dalam penyamarannya. Tentang orang yang kakak cari, dia dicuyik oleh Hong Liang sendiri, lalu diampas oleh Tia Tan Kong Kek, namun selagi mereka bertempur, datang orang ketiga yang membawanya lari. Keterangan itu penting bagi Pek Kong. Tahukah kau siapa gerangan yang membawa lari nona itu tauianya? Apakah kau pernah dengar dari Hong Liang atau lainnya yang menyebut-nyebut halnya orang itu? Menurut keterangannya Hong Liang kepada Pang Chu, pembawa lari itu adalah seorang yang gerak-geriknya sangat sebat dan lincah, sehingga tak terlihat tegasia seorang pria atau wanita. Namun ketika Tia Tan Kong Kek mau mengangkat kaki, orang itu pernah mengatakan, siapa yang hendak mencari dia meminta pulang nona itu, ia dapat pergi berurusan dengan Ceng Hong Seng Nye. Pek Kong lantas berpikir. Ia menduga-duga. Bukankah Bik Suni yang aku jumpai di L O O Yan yaitu Ceng Hong adanya? Jika demikian, tidaklah aneh bahwa Insul Ceng demikian lihai ilmu siatnya. Kalau benar Chow Kun dibawa lari oleh Seng Nye, alangkah beruntungnya dia. Karena berpikir demikian, Pek Kong tampak girang. Kakak, Kota Napo melihat orang terdiam saja kalau sudah tidak ada urusan apa-apa lagi aku hendak berangkat pulang, supaya aku tidak dicurigai Ho Ho At. Adik kecil, apakah kau tak dapat meninggalkan Tian Leong Pang? Pek Kong tanya. Napot terdiam kemudian ia mengucurkan air mata. Kakak, katanya, berduka sekali, asalkan kakak tidak menolak aku, akan tiba saatnya, bahwa aku akan pergi kepada kakak. Hanya sekarang ini belum waktunya titik. Setelah mengucapkan demikian, si bocah menjura memberi hormat, terus ia lari pergi. Pek Kong mengawasinya sekian lama, baru ia membalikan tubuhnya. Kakak, mari kita pergi, kata Pek Kong. Nona Honghu menyesal sekali, ia masih merasa malu. Ketika ia mau mengangkat kakinya untuk turut berjalan pergi, tiba-tiba Pui Hui bertiga datang menyusul. Tak terjadi sesuatu, bukan? Nona Honghu segera bertanya. Kami tersesat jalan. Tiba ia melihat pedang Phe tinggal satu, ia terkejut dan berseru. Oh! Pek Kong khawatir Phe malu dan menjadi marah, ia lekas datang sama tengah, katanya. Eh, kemanakah Hotong? Mengapa dia tak nampak? Jangan-jangan ia menerbitkan onar. Mungkin dia masih menjaga Sam Gantau Tzu, kata Hang Lim. Pek Kong kenal baik Tabiat Hotong, tak nanti kawan itu dapat bersabar menunggu terus. Maka dengan cepat ia berkata, mari kita lekas kembali dan ia mendahului lari. Melihat si anak muda kabur, keempat Nona itu segera lari menyusul. Sekembali mereka ke tempat di mana Sam Gantau Tzu terluka, mereka mendapatkan suatu tempat kosong. Si pendeta entah telah pergi kemana, yang ada hanya bekas-bekas darah. Hotong pun tidak ada di situ. Pek Kong terdiam sejenak, segera ia mengamat-amati tempat di sekitarnya, bagaikan yang baru ingat kemudian ia berkata, kalau dugaanku tidak salah, pastilah Sam Gantau Tzu sudah orang bawa lari. Lalu, kakakmu yang nomor dua tanya L. N. Tong. Melihat tapak kaki kuda, ia pergi menyusul Sam Gantau Tzu, sahut Pek Kong. Dia yang dinamakan Hok Chiang Panglima yang besar rejekinya, di mana berada, menemui bencana ia bisa berbalik mendapat rejeki, maka itu sekarang baiklah kita pergi pula ke dalam gua batu untuk melihat-lihat di sana. Semua Nona setuju, mereka memasuki gua batu, sekaligus merlah jadi kaget. Di situ Sam Gantau Tzu diketemukan telah rebah dengan kepala pecah dan di sisi tubuhnya menggeletak kuih jiao cu seperti yang terdapat di dalam kantor bancoan Pio Heng. Kecuali pecah kepalanya, Sam Gantau Tzu tidak mendapat luka-luka lainnya, karena itu, tidak dapat dipastikan bahwa ia mati disebabkan senjata kuku yang liahai itu. Pek Kong menghela nafas. Aku mengharapkan darinya keterangan tentang Ong Pek Chuan serta sebab-musabab kematian Paman Hou, katanya perlahan, sekarang pengharapanku itu merupakan pelembungan busa sabun. Ia memasukkan kuya jiao cu ke dalam sakunya, ia pun mengangkat mayat Sam Gantau Tzu, untuk dibawa ke celah-celah batu besar, niatnya untuk mengubur Tauto itu di situ, atau mendadak terdengar seruan kat Ito. Tunggu. Ada apa, adik katanya si anak muda heran. Intong menunjuk ke arah jubah ST pendeta dalam lengan bajunya itu seperti ada tulisannya, sahutnya. Pek Kong segera meletakkan tubuh orang untuk terus memeriksa lengan baju yang ditunjuk itu. Benar saja, ia mendapatkan tulisan dengan darah, bunyinya. Setiap hari raya, Ong Pek Coan pasti pergi ke puncak Cui Bia Ye Hang untuk melawat kuburan di mana ia mengisi kuburan itu. Tentang penyakit gilanya, itu dapat disembuhkan dengan obat campuran Leong Yan Co dan Pek Kou Ta. Setelah aku menutup meta. Selanjutnya, surat bukan surat lagi, hanya goresan darah yang tak dapat dibaca. Itulah bukti bahwa sebelum ia selesai menulis, Tau To itu sudah terserang sehingga ia mati seketika. Pra He E mengerutkan alisnya. Entah di mana letak puncak Cui Bia Ye Hang itu katanya. Leong Yan Co terang adalah semacam rumput akan tetapi bagaimana macamnya Pek Kou Ta itu? Apakah itu nyali harimau putih seperti arti yang sebenar-benarnya ketiga huruf itu? Ataukah itu nama semacam obat? Pui Hui tidak dapat dibingungkan oleh Pek Kou Ta itu, katanya, jalanan berada di tepi mulut, mustahil kita tak dapat mencari tahu. Hektometer. Pra He E memperdengarkan suara dingin, sebab ia tahu orang separoh mengejek. Siapa yang tidak tahu bahwa keterangan dapat dicari? Tetapi harus diingat pula bahwa itu meminta banyak waktu. Pek Kong sedang bekerja untuk mengubur mayat Sam Gan Tau Toh ketika ia mendengar kedua nona seperti mengadu omong itu buru-buru ia datang sama tengah. Seharusnya Cui Bia Ye Hang sebuah puncak yang ternama demikian katanya. Bila tidak tentulah Sam Gan Tau Toh akan menulis sambil menjelaskan lebih jauh. Mengenai penyakit gila dari Ong Su Heng, asalkan kita dapat menolong Tokak Yang Cun, jangan dikhawatirkan lagi bahwa kita tak dapat mengobatinya sehingga sembuh. Nah, mari kita berangkat. Pemuda ini menyembah tiga kali kepada kuburan Sam Gan Tau Toh, segera ia memutar tubuhnya, mengajak nona-nona itu berangkat pergi. Walaupun Pekong menemani keempat nona itu menuju ke Telaga Si O, namun hatinya senantiasa ada pada Owiat Niu yang keselamatannya ia sangat khawatirkan. Maka ia ingin sekali memperoleh ketika akan meninggalkan atau memisahkan diri dari nona-nona Iiu, agar ia dapat pergi sendiri ke Kiyo Kiyong San di lain pihak. Ia mengkhawatirkan juga keselamatan Ong Pek Chuan yang dalam keadaan sarafnya sedang terganggu mengembara tak tentu tujuannya siapa tahu kalau dia jatuh. Ketangan kaum Tian Leong Pang? Itulah berbahaya. Juga Hotong tidak ketahuan kemana perginya. Apakah A.I.A. pergi ke Si O? Atau dia menuruti adatnya menyerbu ke Kiyo Kiyong San? Itu pun berbahaya sekali. Di ganggu berbagai pikiran itu, Pek Kong berlari-lari sambil tunduk. Keempat nona Mas Gul menampak kedudukannya anak muda itu. Betapa ingin mereka menghibur namun tak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Di sebelah itu, mereka mempunyai pikirannya masing-masing. Dalam hati mereka masing-masing ingin memiliki sendiri Pek Kong, si pemuda tampan dan gagah perkasa itu. Pada waktu maghrib, perkong dan rombongan tiba di sebuah dusun. Di rumah penginapan mereka memperoleh tiga buah kamar kosong, maka ia mengambil sebuah dan yang dua untuk dua orang nona masing-masing. Ketika bersantap, mereka berkumpul bersama-sama di ruang besar. Keempat nona mempunyai daya tariknya masing-masing. Habis minum arak, wajah mereka menjadi merah dadu, keelokan mereka semakin cemerlang. Melihat semua wajah itu, diam-diam hati Pek Kong Goyah. Ia merasa girang sekaligus hatinya bergebar. Ia tahu kebiasaan seorang suami mempunyai beberapa orang istri. Di situ terdapat banyak kemanisan tetapi juga tak kurang selingan kepahitan. Sebab itu, memikir bagian yang tak manis itu, anak muda ini menarik napas dalam-dalam. Kat Itong tidak puas melihat orang tidak bergembira. Katanya manja, kau telah memhina kakak Phewe, untuk itu kami belum membuat perhitungan denganmu. Mengapa sekarang kau menarik napas panjang pendrik? Apakah kau menghendaki kami semua mengangkat kaki, baru hatimu puas? Ketika nona lainnya tertawa mendengar kata-kata Itong itu, Pek Kong sebaliknya, mukanya menjadi merah. Bilakah aku menghina kakak Phewe? Tanyanya tidak mengerti. Apakah kau masih mau menyangkat tanya Puihwe? Tertawa. Ia menolongi Itong. Mengapa baru-baru ini Soatli mencarimu? Katanya untuk membuat perhitungan. Jika tidak aku dan Itong datang menghalangi bukankah kau akan menjadi orang dengan kedua kakinya patah? Prahewe tahu bahwa kawan-kawannya hanya menggoda belaka, maka ia pun tertawa serta berkata, Jangan kalian membawa-bawa aku. Siapakah yang menganggap Sian Hui Sim sebagai jantung hatinya serta memberikannya sehelai sapu tangan? Mendadak Puihwe bangkit berdiri. Jangan kau mengoceh tidak keruan tegurnya. Pekong lekas-lekas berdiri di tengah-tengah mereka. Jangan marah, kak Puih, katanya sambil mencekal tangan si nona. Sudahlah, sudah, jangan kalian merusak kesatuan di antara kita sendiri. Maksud Pekong untuk meredakan suasana, tapi hasilnya justru kebalikannya. Puihwe panas hati dan mengibaskan tangannya sehingga terlepas dari cekalan. Katanya sambil mencibirkan bibirnya. Siapa mau kau campur mulut? Terus ya. Menjatuhkan diri di kursinya dan duduk cemberut. Prahe'e tidak mau melihat Pekong berpegangan tangan Puihwe. Ia bangkit serta mengeluarkan dari dalam tangan bajunya sehelai sapu tangan, sambil melemparkannya, ia berkata dengan keras, nah kau lihatlah. Puihwe menyambuti sapu tangan itu, terus ia menariknya. Ia melihat pada salah satu ujungnya terdapat sulaman sekuntum bunga berbentuk seperti hati, sim, di tengah-tengah hati itu adalah sulaman lainnya, sebuah huruf, hui yang mungil dan tindak. Maka mengertilah ia akan duduknya hal. Mulanya Prahe'e menganggap bahwa Sian Hui Sim yang menyamar sebagai pria itu adalah Pekong dan Su itu dikirahui dari namanya. Jadi pantaslah si nonahong hu cemburu atau iri hati, walaupun demikian ia tertawa-tawar. In Hang tidak tahu apa-apa, melihat sapu tangan itu, ia berkata dengan heran. Bibi Hui, benarkah sapu tangan ini kau telah berikan kepada orang lain? Ditanya demikian, Puihwe melototkan matanya. Semula ia ingin memberikan sapu tangan itu kepada kemenakannya supaya dilihatnya atau tiba-tiba ia melontarkannya ke muka Pekong sambil berkata dengan nyaring. Gara-garamu. Dan terus ia lari ke dalam kamarnya sambil menangis. Intong menduda bahwa semua itu adalah salahnya Pekong. Puih, dasar kau juga katanya. Ia pun lari menyusul nona Puih. Pekong memeriksa sapu tangan itu, segera ia teringat. Sekarang jelas mengapa baru-baru ini Phe'e meninggalkannya dan Soatli menegurnya. Mengingat itu, ia terharu. Nyata Phe'e baik sekali. Hanya, bila ia teringat akan kesembronoan si nona, yang mudah menaruh syak terhadap orang, ia tidak puas. Mengapa kau tidak mau melihat dengan jelas katanya, agak menerongkol. Lihatlah sapu tangan ini di luarnya disulam dengan huruf SIM dalamnya huruf Hui. Bukankah itu menyatakan terang dua huruf Hui-san? Mengapa kau mudah menerkas sehingga urusan menjadi kacau? Pemuda ini tidak meneruskannya, ia merasakan kata-katanya itu kurang sempurna, maka kemudian ia menambahkan, sebenarnya hatiku sudah diketahui jelas. Sekarang urusan disebabkan aku, maka biarlah aku yang ber. Phe'e segera mengerti, akan tetapi ia tidak mudah mengalah, maka ia menuruti tabiatnya dan berkata dengan menjongkol. Aku toh hanya bergurau. Siapa suruh dia mendongkol? Terus ia bangkit serta berkata kepada Hong Ling, mari kita ke kamar. Biar dia sendiri yang mengaturkan maaf. Hong Ling mengawasi pelkong, segera ia mengikuti Nona Hong Hu, yang sudah bertindak pergi. Di dalam kamar, ia menghibur Nona itu kepada siapa-siapa. Ia merasa berhutang budi sebab payah si Nona adalah tuan penolong ayahnya sendiri. Prahe'e senang memperoleh kawan ini, maka juga mereka beromong-omong sampai larut malam. Pui Hui dan Intiong sebaliknya. Nona kat kewalahan sebab Nona Pui tak dapat dibujuk atau dihibur, bahkan sambil ia berkata akhirnya, Kau dan mereka itu boleh pergi ke Si Ong, aku tidak turut. Aku tidak puas. Intong menjadi bingung. Lalu bagaimana delagan soal jodohmu? Bibi tanyanya. Pai Hui menghela nafas. Sahutnya. Apakah kau mengira LOLO nanti mengijankan kita berdua menikah seorang suami? Tempat kedamaian ku selanjutnya ialah lembah yang sunyi di dalam gunung. Kalau nanti kau pulang dan berjumpa dengan LOLO. Intok lekas-lekas menekap mulut orang. Apapun yang kau katakan, tidak nanti aku sampaikan kepada LOLO katanya. Paling benar mari kita paksa merampas Pek Long, kita bikin si hantu perempuan itu mati karena marah dan mendongkol. Tentang persoalan kita berdua, biarlah kita bicarakan di belakang hari. Melihat lagak kemenakannya itu Puihui tertawa. Kau bicara begini gagah tegurnya. Apakah kau tidak malu? Marilah kita bicara biar tenang. Bagaiman kira kita merampasnya? Intong pun tertawa. Ingatkah kau Bibi, bahwa Pek Bue Animal mempunyai dua orang anak, satu laki-laki satu perempuan? Ya, aku ingat. Lalu bagaimana? Apakah artinya itu untuk kita? Besar fakadahnya sahut nona kat tertawa putri Pek Bue Animal ayah Hong Ho Phe dan yang pria tidak ketahuan di mana ia berada kini. Suami Pek Bue Nyo yakni Hong Ho Ing Leong bersama dengan Siaw Seng Ho adalah saudara angkat. Lalu Pekong sejak masih kecil sekali sudah dititipkan pada Siaw Seng Ho. Bukankah Bibi masih ingat semua hal itu? Puihui tertawa. Ia menatapinya. Semakin lama kau bicara semakin aneh katanya sebenarnya hal tersebut telah Pekong memberitahukan aku, mustahil aku tidak ingat. Bagus. Bukankah ada kemungkinan putri Pek Bue Nyo yang dititipkan pada Siaw Seng Ho itu sudah dirubah si dan namanya? Karena itu, tak mustahilkah jika mereka B. Puihui mengerutkan alisnya. Intong bicara beralasan dan bicaranya pun sungguh-sungguh, seperti dia sudah merasa pasti benar. Apakah kau bukan tengah menangkap angin dan menyergap bayangan tanyanya? Intong tertawa pula. Walaupun aku menangkap angin dan menyergap bayangan, aku mempunyai alasan katanya pula. Aku katakan bahwa itulah hal itu yang mungkin terjadi. Mari Liyia pergi ke Siaw untuk meieowisi yang keansansiu, kepadanya kita jelaskan tentang keraguan-keraguan kita ini. Andai kata Pek Long dan hantu perempuan itu mengetahui tentang hal ini, mereka tak dapat mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin. Bahkan akhirnya, mungkin, Pek Long akan bersyukur terhadap kita, semau kitalah yang menunjukkan jalan terang. Setelah itu tentulah Pek Long tidak akan terlalu keras mencintai dia yang disangka adalah kakak kandungnya sendiri. Setelah itu, kita nanti membuka jalan supaya dia itu bergaul erat dengan siang keansansiu. Sampai di situ, bukankah sudah pasti Pek Long akan menjadi milik kita? Selalu nona-nona itu memanggil Pek Long kepada Pek Kong. Puihwe puas mendengar keterangan Seng kemenakan. Akal itu ini sungguh bagus, pujinya kau. Kelak kalau ternyata mereka bukan kakak beradik, bagaimana? Intong tersenyum. Katanya sungguh-sungguh dalam hal itu kita katakan saja bahwa itu tak lebih tak kurang kecurangan atau kesangsian kita. Kemudian kalau siang keansansiu dan dia sudah bergaul sangat erat, mustahil kita berdua tak dapat menarik Pek Kong ke pihak kita. Sampai di situ, selesai sudah bibi dan kemenakan itu berdamai mereka merasa puas sehingga kesudahannya mereka dapat tidur dengan nyenyak. Sementara itu di kamar sebelah Hong Ho Pek Hewe, yang tidur bersama Liu Hanglin, sudah disadarkan karena semacam bau harum yang menyusup masuk ke dalam hidungnya. Ia heran, lantas ia mengawasi Hanglin yang rebah di sisinya. Nona itu bagaikan telah minum sangat banyak arak, mukanya merah dan napasnya berat. Ia lantas mencolek, bahkan mencubit lengan orang. Aneh Hong Lim tetap tidur nyenyak. Ah pikirnya terkejut. Itulah tanda dari korban obat tidur. Pengah ia berpikir keras, tiba-tiba dari luar jendela, Pek Hewe menangkap kata-kata perlahan, Sudah lama kita menantikan, sekarang sudah tiba saatnya untuk turun tangan. Terus terdengar satu suara lain, suara yang parau, beberapa anak-anak itu bukan sembelarang orang, lebih baik kita bekerja dengan lebih berhati-hati. Cukup sudah pendengaran Pek Hewe. Tahulah ia bahwa orang sudah mengempos masuk asap obat tidur, untuk merobohkan mereka, supaya mereka dapat dicelakai. Perlahan-lahan ia bergerak turun dari pembaringan. Ia coba mengerahkan tenaganya, ia tak merasa apa-apa yang luar biasa. Ia menjadi berpikir, mengapa ia tidak kurang suatu apa tetapi Hong Lim tak titik sadarkan diri. Namun hanya sejenak, lantas ia ingat bahwa ia belum mengembalikan Coapo kepada Pek Kong. Kalau tidak, pasti ia pun akan roboh bersama. Tak ayal pula, ia mengeluarkan mustika ularnya itu digoyang-goyangkan bulak-balik di depan hidung Nona Liu. Dalam waktu beberapa detik saja Hong Lim pun siuman. Prahe mau mencegah orang bersuara atau memperdengarkan suara apa-apa, lekas ia menekan tubuh orang sambut berbisik, jangan bersuara. Ada orar jahat di sini. Bersiap. Lantas Nona Hong Hu dengan jalan berendap-endap menuju ke pintu, dengan kedua tangannya mendadak ia membuka dan menentang kedua daun pintu menyusul mana ia berlompat keluar. Di situ ia berpapasan dengan dua orang yang mengenakan Yaheng Iei pakaian untuk keluar malam yang ringkas sinset. Kedua orar itu kaget sekali ketika sekonyong-konyong mereka mendapatkan pintu kamar terbentang dan dari dalam mencelat keluar sesosok tubuh yang gerakannya sangat cepat. Hampir tanpa berpikir pula, keduanya mencegat mundur ke halaman dalam. Baru mereka menjejakan kaki atau PHE sudah menyusulnya. Tinggalkan nyawamu serusi Nona yang lantas menyerang kedua orang itu dengan kedua belah tangannya. Kedua orang tak dikenal itu kaget dan heran bahwa si Nona tidak pingsan oleh asap beracunnya. Keduanya tidak melawan, bahkan tanpa menangkis lagi mereka lompat naik ke atas genteng, ke payon halaman dalam itu. Satu di antaranya berkata, kami bekerja dengan menuruti perintah Hong Hwe E Ho Atsu. Bukankah kalian tidak kena dicelakai? Apakah kalian kira kami takut? Segera mereka lari lagi. Raha E E ingin melompat naik ke atas genteng untuk menyusul, atau Hong Lim muncul sambil berkata terburu-buru. Kedua kawan kita kena dibawa lari. Ia segera menoleh, dan masih melihat dua orang berlari sambil masing-masing memanggul benda yang nampaknya berat. Tidak ayal pula ia lari menyusul. Sebab, walaupun mereka berbeda paham namun tidak dapat ia menolonginya kedua nona itu. Li Uhang juga lompat menyusul. Kedua penculik itu nampak bertubuh kecil dan langsing. Muka mereka ditutupi dengan kain imam, gerakannya gesit dan cepat, akan tetapi karena mereka memanggul barang berat. Mereka dapat disusul Pak He E. Nyata mereka juri, tidak menunggu sampai dekat tersusul, keduanya melemparkan benda yang dipanggulnya itu dan mempercepat langkahnya kabur ke dalam rimba. Pra He E tidak mengejar terus, ia lebih memerlukan menghampiri benda yang ditinggalkan orang-orang jahat yang tidak dikenal itu. Itulah Pui Hwi dan Intong, yang rebah terkulai tak berkutik, seperti orang-orang yang sedang tidur nyenyak sekali tanpa ragu-ragu lagi ia mengeluarkan Coapo dan menolongnya, sehingga kedua nona itu siuman. Pui Hwi yang siuman lebih dahulu sebab ia mencium bau harum. Ketika ia membuka matanya, ia menyaksikan tubuhnya rebah menggeletak di tanah dan Pui Hwi sedang menggunakan Coapo, digoyang-goyangkan pulang pergi di depan hidungnya, sedangkan Hang Ling berdiri mendampingi mereka. Ia heran dan terkejut, sambil menjerit ia lompat bangun berdiri. Pra He E segera pergi menolongi Intong. Kakak, tanya Pui Hwi pada Hang Ling, ia tetap heran, apakah artinya ini? Terhadap nona Liu, Pui Hwi tidak cemburu. Ang jahat mencoba mencelakai kita, sahut Hang Ling. Kalau tidak kakak Pui Hwi yang menolongi, kita bertiga tentu sudah menjadi korban orang-orang jahat itu. Dengan jelas Hang Ling menuturkan apa yang ia saksikan dan alami setelah ia disadarkan oleh Pek He E. Intong pun siuman, ia menjadi heran seperti bibinya. Eh, mana Pek Luang tanyanya? Mengapa dia tak ada di sini? Pertanyaan itu mengejutkan ke nona itu, Pek He E tidak terkecuali. Selaka serunya. Lekas kita pulang melihatnya. Maka berempat mereka lari pulang ke rumah penginapan. Di sana sudah berkumpul pemilik hotel serta orang-orangnya, mereka membawa lentera. Begitu mereka melihat ke nona itu, mereka menyambut serta minta penjelasan. Tidak apa-apa berkata Intong, yang mendahului lari ke kamar Pekong Lantasia dan ketiga nona lainnya menjadi kaget sekali. Pintu dan jendela kamar terpentang lebar, namun penghuninya tidak ada. Nona Puihui terpaksa melupakan denda miri hatinya. Kakak, Puihui tanya Pek He E, apakah tadi kakak melihat dia? Pek He E menggelengkan kepala. Aku pun tidak tahu telah datang beberapa banyak penjahat, sahutnya. Aku curiga karena mencium sesuatu dan tampak kakak Liu sudah pingsan. Begitu aku menyadarkannya, aku memburu keluar. Masih sempat aku menyerang dua orang penjahat tetapi mereka kabur tanpa perlawanan, sedangkan kakak Liu melihat kalian berdua sedang dipanggul di bawah lari, maka aku segera mengejar mereka disusul pula oleh kakak Liu. Syukur kalian ditinggalkan pergi. Semua penjahat menghilang di dalam hutan, tak ada dari mereka yang aku kenali.